hai oh yes coba lagi di channel kami sekarang kita akan membahas melanjutkan yaitu motor satria yang kemarin udah saya buatkan tutorial cara memasang bohlamnya dan mencopotnya ya jadi ini keluhan kiproknya over ini kiproknya udah diganti lagi dan ini lampu udah saya pasang kita akan mau ngetes apakah nyala atau tidak untuk lampu belakang ya untuk lampu depan belum saya pasang masih putus ini kiproknya ini kiprok ori yang baru tapi kawainya masih nempel nih yang ini ya Hai nah jadi pasti nyalakan dia digas apakah mati atau tidak ya jadi gendalanya kelistrikan kalau untuk seperti ini jadi kalau misalnya ini digas motor ini mati berarti kiprok masih bermasalah tetapi kalau misalkan digas masih stabil berarti giprok normal ya langsung aja kita nyalakan untuk kontaknya Hai netral kita selah ya kita posisikan seperti ini jadi kita tes normal apakah lampu belakang oke normal ya jadi ini normal temen-temen lampunya setelah ganti kiprok juga untuk cara masangnya juga udah saya upload jadi bila mana ada pertanyaan tentang Bang saya lampunya sering mati terus padahal lampu udah ganti baru seminggu mati atau sekali jalan digas mati Nah itu biasanya kiproknya udah over artinya kiproknya itu tidak bisa menstabilisir tentang kelistrikan bahwa kekuatan untuk voltase atau kawat pada lampu itu tidak bisa menyesuaikan jadi loss dari arus pada AC dari Sepul tembus ke si kiprok langsung bablas ke kabel bodi lalu ke lampu sehingga itu menyebabkan si lampu itu putus kawatnya ya jadi kiprok ini fungsinya hebat milter ya dan membagikan harus untuk menyentrum ke aki dan kelistrikan lainnya ya Oke semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe juga di channelnya next video selanjutnya kita akan bahas lagi tentang oprak-oprak kentang satria dan susu gitander juga ya tentunya ya Oke cukup sekian silahkan